Tapi sebenarnya gurus jati itu sama, sama aja. Dimanapun gurus jati itu sama, karena kenapa sama? Karena gurus jati itu adalah cahaya dari Allah yang disebut Tuhan. Hanya saja setelah berada di tubuh kita, alatnya itu memenuhi syarat manda untuk menerjemahkan gurus jati. Sumber kebahagiaan manusia sebenarnya letaknya di mana ya? Sumber kebahagiaan kita itu sebenarnya tergantung dari kesadaran pikiran kita untuk mengata bahwa entok besok mati itu kita tidak akan membawa apa-apa. Kalau mati masih ketempelan debu satu saja, artinya masih belum sempurna. Harus nul, zero. Jadi kalau seperti kakek ini, kalau malam udah tangan saya begini setelah mohon kepada Yang Maha Kuas, pasrah saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Sang Maha Pencipta, kalau entoh hari ini saya harus berakhir. Mudah-mudahan saya sudah ikhlas, mudah-mudahan anak cucu saya, bangsa saya dikaruniai kebahagiaan gitu. Ada pun besok pagi masih marah seger, turut pasar, turut aki-akian, turut rombeng. Itu dalam rangka supaya kemudian hati kita ketika kembali kepada Yang Kuasa, tidak ada kemelekatan sedikit pun dengan yang namanya dunia. Iya, meskipun kadang-kadang uang nulungnya kadang-kadang sik kepentung juga gitu loh. Tapi itu udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi memang romantika hidup. Tapi memang itu PR-nya setiap manusia harusnya itu yang harus urut. Harus seperti itu. Mulai karena itu, sekali lagi satu, sadar. Bahwa alam itu perwujudan Allah. Bahwa rumah itu sekecil apapun, harus bersih, harus indah bersih, dengan penuh cinta kasih. Itu karena sudah melupakan rasa syukur ya. Cucu-cucu saya itu sudah senang, niap nih sesaji-sesaji kalau mau Jumat lagi gitu. Padahal lagi-lagi, padahal dosen sudah. Cucu saya itu sudah asisten dosen, sudah dosen juga gitu. Senang seperti itu, ngerti ya. Semua raci gitu, mbaiki malah senang gitu loh. Ayo, butuh anak sinerus, nih gitu ya. Oke. Kemudian, ini dicara tentang nasib yang jati. Yang jati melihat nasibnya manusia itu sebenarnya yang menentukan itu Tuhan, ataukah manusianya sendiri sebenarnya? Yang menentukan manusianya sendiri. Tuhan tidak akan lalau apa Tuhan ngurusih jati. Memangnya jati itu istimewa. Tuhan itu jangankan jati. Cacing itu diberi keistimewaan, ya Tuhan. Cacing diberi keistimewaan. Keistimewaan cacing apa? Cacing nggak punya tulang. Tapi keistimewaannya pada waktu nanti semua kehidupan itu, ya, yang basah. Di tanah, pasti yang bergerak cacing. Kalau hidupnya nggak bergembang, ya karena dia nggak mau melakukan cipta rasa. Kan udah ada software pikiran ini, ya. Betul, betul, betul. Bahkan saya pesen hari raya yang lalu, cucu-cucu duduk di sini, saya duduk di situ. Iya. Lihir, ganteng-ganteng, ya. Kakek ini sudah bangga sekali dengan cucu-cucu kakek. Ngerti bahwa semuanya itu harus dibelihara dengan baik. Kakek pesen, ya, andai kata nyawa itu mau ganti alamat, ya. Coba bongkar di buku-buku itu siapa tahu kalau kakek itu masih nyimpen beberapa duit itu biasanya tak simpen di situ, gitu. Tapi di situ nanti tolong dibakar saja, terus abunya itu, satu, ditaruh di pedepuan saya di Singosari, sudah saya buatkan tempatnya, gitu. Yang satu, kalau ke Laut Selatan, males, dibuang aja di Sungai Bangau, entah nanti akhirnya ke laut. Kenapa kok seperti itu? Semakin cepat haplur jasmani ini, kembali ke alam si sebelumnya, semakin bagus. Semakin bagus. Jadi kalau dikomparasikan nih, antara dikubur di dalam tanah sama dibakar, yang cepat habis kan yang dibakar ini? Yang dibakar. Dan kalau secara budaya dikubur di dalam tanah, saya itu pada waktu sebelum puasa, itu nyekar ke leluhur-leluur, disamaan, disokor, digripik, gitu. Rumputnya itu segini-gini alang-alangnya, ya. Karena anak sekarang rajin-gini aja, di depan TV aja, nggak diopeni. Dan saya tidak mau besok, makam saya hanya seperti itu, ya. Lebih baik dikewaknya segoro, kayak tangguh. Tapi ya tidak bisa di-generalisir juga, ya. Iya, iya. Entah kalau udah mati, dibakar, nggak sakit. Betul. Tapi memang ada pertanyaan itu, ya. Kenapa kok ada yang dikubur di tanah? Kenapa ada yang dibakar? Nah, ini lebih cepat. Yang mana? Itu ada pertanyaan itu, ya, Bang. Itu budaya. Iya, iya. Yakinan manusia aja. Kembali kepada orangnya, ya, ya. Iya, iya. Iya, iya. Semua motivator hampir sepakat. Dengan dasarnya kekuatan pikiran manusia. Iya, iya. Bagaimana? Yang jatiku semua, apakah juga sepakat juga tentang? Aduh, sangat sepakat. Sangat sepakat. Sangat sepakat. Jadi, kalau non-jauh, ya. Saya itu, cita-cita saya. Jadi raja. Lu kan, Nek? Iya. Jadi raja. Itu udah, itu gak senangannya ketoprak. Gak ewan. Mesti begitu. Tapi gak tahu kenapa. Karena saya itu dalang, ya. Iya. Dalang. Makanya sistem politik di Indonesia itu, sebelum kembali, sebagaimana Mahabharata dan Ramayana mengajarkan, tidak akan selesai. Betul, betul. Tidak akan selesai. Kenapa pengen menjadi raja? Raja itu cukup seseorang yang sadar dirinya untuk pasrah demi kepentingan yang diperintah. Contohnya adalah Punta Dewa. Punta Dewa itu lambang seorang pemimpin. Sedurannya pakai gelung, mau ikat, dijencagin itu. Tidak pakai sumpeng, tidak pakai ini. Kalau saya masih embel-embel macam-macam. Ya, karena artis, ya. Artis, ya. Tapi raja tidak seperti itu. Entah, tidak mungkin nanti seorang raja digulainnya anu, ya. Kendaraknya carikan, apa? Lainnya, situ, rodo murah. Mesti paling tidak negarannya kayak, dicarikan yang teristimewa. Rorois, kayak apa, kayak, ya. Makan tidak boleh, berasin sukurangger. Mesti paling tidak dicarikan yang bagus. Malah ini dulu-dulu datang, kita akan kembali ke sistem makan lama. Oh, gitu ya. Itu cara Majapahit, apa? Jagung cantai. Pak Win itu, teman saya itu, mau membudayakan jagung cantai. Dan buah Mojo, itu merupakan buah yang istimewa. Istimewa. Itu kalau dibuat jenang, dibuat keripik, dibuatkan macam-macam. Hasilnya bagus. Makanya Majapahit bisa, apa ya, mensupport tentara di sebar 2 per 3 dunia. Ternyata rahasianya di situ. Kalau berhasil itu, kita import. Dari luar, ya. Apalagi, setelah masuk ke Orde Baru, lalu beras ini mendapat, beras itu harus ini, di, apa, pupuk yang macam-macam. Yakirnya menjadi tubuh-tubuh ini. Iya, iya. Emang kalau kita bandingkan, antara cara bernegara seperti di Indonesia ini, dengan cara bernegara, negara-negara yang makmur dan maju di seluruh dunia itu kan, rata-rata sistemnya kerajaan semua. Indik persepsi korupsinya yang kerajaan itu juga rendah banget. Rendah banget. Bandingan kita ini. Taruhlah kemudian ini mau jadi koruptor. Ya. Paling nggak cuma ada satu pintu. Rajanya saja. Ya. Nah, kalau seperti ini, semuanya pintu koruptor terbuka. Mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati. Ya nggak kira-kira? Betul. Nggak ngomongin sampai malu. Malu. Mau ngomongin tuh malu. Sebagai bangsa belum malu, Dik ya. Karena nggak pantas lah. Negara Pancasila seperti itu nggak pantas ya. Oleh karena itu, ada suatu negara, dulu pernah jajah kita namanya Belanda ya. Belanda itu penjaranya itu kosong, Dik. Nggak ada kriminal, korupsi, nggak ada tukang copet, nggak ada maling, nggak ada. Sampai menghindul kepada negara tetangga-tetangganya. Kalau Anda kelebihan kriminal, nggak muat, ini saya punya penjara, anggaranya sudah ada, beras disiapin, gula disiapin, obat-obat disiapin. Tapi nggak ada isinya, mau punya Anda digirim ke saya lho. Kok sampai seperti itu? Coba. Hiran saya. Mereka kerajaan. Kerajaan. Inggris kerajaan. Inggris itu ngaku sendiri, saya itu sebenarnya mengetrapkan teori pada waktu Majapahit kuasa. Majapahit kok bisa pengaruhnya dua per tiga dunia itu. Inggris juga begitu sekarang. Punya Dunai Darussalam, Taman Wellnya, punya Australia, punya ini, punya ini. Enggir, enggir, enggir. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang dari Mbak Sylvie. Ketika kita dihina, dibenci sama seseorang, bagaimana mengolah hinaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk meraih masa depan yang terbaik? Kalau kita, kalau misalnya kakek ini menghina atau mencemooh Mas Indra, Mas Indra yang untung. Karena endapan kekeliruan Mas Indra disedot saya. Itu. Oleh karena itu, dengan keyakinan hukum cinta kasih tadi itu, saya tidak sampai nyedot kesalahan orang untuk numpuk ke spirit saya, ke jual saya. Itu. Oleh karena itu hukum cinta kasih, kasih sayang, kamu adalah saya, saya, kami adalah kita. hukum yang bagus. Oh, iya, iya. Oke, sudah terjawab. Kemudian, langkah menemukan guru sejati, langkah menemukan guru sejati itu setiap manusia mempunyai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Saya, dengan istri saya, dengan anak cucu saya, semua masing-masing terpengaruh pergaulan, pendidikan, dan mau mengerti berusaha apa enggak. Tapi sebenarnya guru sejati itu sama. Sama saja. Dimanapun guru sejati itu sama. Karena kenapa sama? Karena guru sejati itu adalah cahaya dari Allah yang disebut Tuhan. Yang disini tadi itu yang ya? Nah, hanya saja setelah berada di tubuh kita, alatnya itu memenuhi syarat mandak untuk menerjemahkan guru sejati tadi itu. Harus sehat, harus sedar, jaga kesehatan, makan dan minum, dijaga, hati-hati, jangan sembarangan, ya tak? Itu menjaga. Terus, jangan membiasakan diri sesuatu yang keliru, oleh karena itu perdomanya lima. Kalau sang Buddha itu 500 tahun sebelum masa ini, yaitu angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar. itu semua di zaman baru ini oleh Bung Karno sudah dimodernisir menjadi Marhanisme. Kita tidak sangat bahagia sekali menjadi bangsa Indonesia itu. Punya seorang nabi terakhir yang namanya Bung Karno. Sehingga orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, semua guyut rukun di sini. Jadi kalau taunya hanya satu agama adik mau merubah Indonesia, konyol, itu konyol. Nggak mungkin akan bisa. Oke, oke. Berbicara tentang Bung Karno ini, yang Jati pernah nggak dengar cerita? Bung Karno itu dulu belajarnya gurunya yang paling yang paling terkenal itu siapa? Misal, salah satu gurunya kan ada Hosokro Aminoten ini misalnya. Atau barangkali ada guru spiritual yang lain yang dipahami yang Jati, yang Jati tahu? Uang waktu Bung Karno masih ada itu saya masih umur berapa ya? Umur 45. Saya lahir tahun 45. Bung Karno 71 ya. Atau 60 berarti waktu itu umur 15 tahun ya. Jadi cuman saya tahu bahwa Bung Karno itu waktu kecil itu di rumah kakek saya di Sananwetan Raden Karto Wibowo itu. Itu kakek saya. dan di sana memang koleksi bukunya gede. Bung Karno masih di sana waktu kecil itu foto-fotonya ada. Membaca di sana. Di sana ya mungkin berkaitan dengan para sepo-sepo itu di sana ada Mbah Saringa, Tanda Yang Pramo itu terah-terah sepo-sepo dari Mataram Kuno sana. Mungkin ya ke situ mungkin ya. Tapi saya tidak jelas banyak sekali ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan Yang sangat bangga menjadi bagian dari keluarga beliau orang yang pilih tanding. Wanita mana yang tidak terpesona dengan Bung Karno. Iya, iya. Jadi kalau apa ya kalau tentang gandrungnya wanita itu hukum lah. Ya hukum. Hukum Tuhan juga. Ini banyak yang tanya nih. Kenapa Bung Karno istrinya bisa banyak? Alasannya apa yang? Seorang laki-laki yang bersinar itu pasti magnetnya kuat. Bung Karno yang kuat. Dan lucu loh. Jangan dikira Bung Karno itu tidak pernah dinosaurnya istrinya. Pernah. Oh pernah ya. Namanya Bung Karno itu tahu buat depiring Bung Karno di buat depiring. Gara-gara cemburu. Gara-gara cemburu. Itu manusia. Manusia. Itu pernah seperti kalau bercerita lucu Anung Bang Putri itu ya. Nah itu pasti itu. Jadi pasti karena karena itu sudah kodrat ya. maka dari itu dan ini tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Di dalam kitab-kitab suci kita kejajakan kuciptakan wanita jadikanlah istri-istrimu. Jadi kalau kita pengen memimpin negara sukses kita harus selembut hati seorang wanita. Jadi wanita itu kalau ada seseorang laki-laki yang hatinya lembut puas yang glitter yang glitter yang gitu. Mutiara ya. Ya, mutiara. Mutiara. Terus yang terakhir itu kok dapat Budewi itu yang Jepang itu ya. Itu kelihatannya ada dua ada dua kodrat alam. Saya tidak maksud ini adalah gendak bukan o tidak. Ya karena alam itu bukan gitu. Karena dengan itu ternyata sekarang baru sadar Jepang itu mpamakita tidak pernah dijajah Jepang. Mungkin belum merdeka. Betul-betul. Dengan dijajah Jepang itu mungkin orang Jawa hanya ngebong dupo hanya sedakep turut gunung turut guo ya gak merdeka-merdeka. Apalagi dipancing menunggu menunggu orang Jawa setengah mati. Begitu Jepang dua itu meras seorang orang ketok gunung samurai gitu ya. Jadi mungkin baru bangkit ya. Mungkin secara tidak langsung dialektika kehidupan itu memang begitu. Wang Jawa itu gak dilatih. Gini gak tangi-tangi gitu ya. Pernah gak ketika tidur mimpi ditemunya itu datangi oleh beliau ya? Tunggarno. Saya itu gak pernah. Gak pernah ya? Gak pernah. Tapi anehnya begitu saya mikir beliau entah ngomongan entah inisiatif entah sesuatu itu seperti gerjit beliau gitu. Kayak energi beliau. Kayak energi beliau itu. Misalnya begini. Akhir-akhir ini saya melakukan sesuatu yang sangat aneh. Galang neng danyangan danyangan. Dan dan kadang-kadang hanya lima orang tiga orang ya usaha sendiri direwangi konco-konco yang deket-deket yang mau memaksa orang lain saya tidak mau. Karena apa? Karena danyang itu dari kata dathyang. Dat artinya sukma yang suci yang menempati tempat-tempat itu sumber entah kohon pesan entah sumber entah gua entah gunung gunung entah apa. Saya selalu mengadakan upacara itu. Untuk apa? untuk membangkitkan kembali energi. Dan saya sebelum melakukan itu mesti duduk di situ ada gambar Bung Karno seperti ngomong. Bahkan kalau ada tamu tidak ngomong dengan beliau katanya itu bisa ngomong gambar Bung Karno yang di atas itu semua orang ngatanya itu kok pak kok bisa hidup pak bisa ngomong pak ngomong dengan saya gini-gini ya syukurlah hutang selamat menikmati